Pemirsa puluhan orang yang terdiri dari anak-anak dan dewasa dilarikan ke rumah sakit kemarin sore. Mereka diduga keracunan makanan yang diperoleh saat perayaan ulang tahun. Dua orang anak tersebut merupakan anak didik TK Negeri Desa Joanyar, Kecamatan Seririt. Jumlah yang diduga keracunan mencapai 48 orang dengan rincian 28 anak-anak dan 20 dewasa. Kejadian berlangsung sekitar pukul 13.30 Wita sesaat setelah mengkonsumsi makanan yang diperoleh dari acara perayaan ulang tahun dua anak didik TK Negeri Desa Joanyar. Mengingat kondisinya cukup mengkhawatirkan, 33 korban langsung dilarikan ke rumah sakit Pratama Tangwisya dan 15 orang ke RS Santigraha. Dari jumlah itu, dua anak juga kembali dirujuk ke RS Ude Buleleng untuk mendapat perawatan yang lebih intensif. Sementara itu salah satu korban yang kondisinya sudah membaik ke Totniste mengalami muntah-muntah dan pusing. Usai menyata makanan yang dibawa anaknya dari sekolah, tidak hanya dirinya yang menjadi korban, sang anak sudah duluan terbaring lemas. Kemarin saya kembali ke dua anaknya, saya terbaring lemas untuk melalui, melepaskan mereka juga muntah. Kemudian saya terus mulutnya, sampai kita muntah-muntah. Ini dia yang berjalan sebelum anak ini muntah, saya pusing. Pusing, sempat demi-pusing mengapa. Kamu kakak-kakaknya pusing. Masalahnya masalah benar-benar apa yang harus diberi? Itu teh gulas, tapi pakak yang mantan minum. Sementara itu Kaposek Seririt Kompol A.A. Wiranata Kusuma, sisin Kapol Respuleleng membenarkan hal tersebut. Kini sampelnya sudah diambil untuk diteliti di laboratorium, mudah memastikan penyebab kejadian tersebut dan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Hingga saat ini sebanyak 32 korban keracunan masal masih dirawat di 3 rumah sakit yang ada di Buleleng. Sementara itu 16 korban keracunan telah pulang dan menjalani rawat jalan.